Apa namanya, mungkin nanti kalau keluarga udah setahun deh baru kerja lagi. Tapi ternyata pas keluarga udah dua tahun, kayaknya masih keasikan deh ngurus anak. Oh gitu. Apa? Apa kabar? Bagi, puji kantor berbaik. Asmi, kemana aja sih Tumben nih? Artinya mulai tampil di acara Jessica sendiri itu berapa? Ini salah satu support sih buat Nila sendiri. Oh iya, terima kasih, Madi. Kalau sekarang emang fokusnya lagi ngurus anak aja sih. Jadi memang belum syuting lagi juga, belum ngambil kerjaan yang di luar rumah gitu. Jadi kerjaan yang di luar rumah. Saya yang sibukkan itu ada mungkin kegiatan lain, usaha atau apa gitu? Usaha sih ada. Aku punya brand skin care sendiri, body care musuh aku. Terus mungkin beberapa kerjaan yang bisa aku kerjain di rumah sih sebenarnya. Untuk itu sendiri kan rencana mau Natalan nih, rencana mau ada saat keluar kotaka atau emang di rumah aja atau seperti apa? Natalan sih di rumah aja karena pas banget, pas di hari Natal juga anakku kan ulang tahun gitu. Jadi emang waktu itu lahirnya pas Natal, jadi lebih ke acara keluarga gitu. Ada keramaian seperti apa yang mau dibuat mungkin semua keluarga, semua yang ikut apa-apa seperti apa? Sebenarnya sih mungkin acara Natal rutin kali ya. Biasanya sama juga umpua, makan, tidak ada itu aja sih. Tidak ada istilahnya persiapan buat Natal itu apa aja sih yang mau disiapin gitu loh? Sebenarnya sih enggak ya, karena memang setiap hari buat aku ya beribadah ya beribadah dan enggak ada hal yang khusus banget. Tapi memang kalau setiap Natal itu kasih kita ada kerja juga, ulimpada, kemudian ada acara keluarga sendiri. Jadi mungkin ya kadang-kadang tuh sama keluarga sendiri juga jarang ketemu kan. Biasanya mungkin kita bisa ketemu pada saat siapa datang pulang tahun atau memang pas Natal aja bisa ketemunya. Jadi memang menjadi momen yang, momen keluarga sih, momen yang berharga buat keluarga. Bisa mumpul, bisa cerita bareng, mungkin bisa seharian, satu harian itu kita bisa mumpul sama-sama. Mas Mie, kamu sendiri kan menjadi ibu muda nih. Bagaimana rasanya setelah punya anak? Rasanya sih luar biasa ya. Dan sampai detik ini sih masih proses dalam belajar menjadi ibu juga. Karena belajar dalam artian banyak hal. Karena kan pertumbuhan anak itu cepat sekali. Apalagi dari usia 0 sampai 1 tahun, sampai sekarang mau 2 tahun. Dan banyak sekali perbedaan-perbedaan dari pertumbuhannya. Mungkin awalnya yang belum makan, kemudian jadi udah bisa makan, udah bisa jalan, udah bisa lari, kayak gitu-gitu. Dan sekarang juga mungkin tahun depan akan memisahkan bagaimana anak akan sekolah. Jadi banyak sih. Dan sampai detik ini ya anak itu sendiri yang bikin aku jadi makin semangat buat belajar. Jadi mungkin ya jadi ibu yang baik lah. Ini kan anak udah bisa lari, udah bisa kemana-mana. Sebut kerepotan nggak sih? Tidak sih sebenarnya. Ya tergantung kita menyikapinya seperti apa sih ya. Cuma kalau buat aku, dibuat jadi suka cita aja. Kan kemarin itu kamu kan pengen menjadi saudara. Apakah tercapai apa nggak seperti apa? Sebenarnya udah. Udah tercapai juga. Kita juga udah pernah bikin video aktif, bikin iklan, bikin seri juga. Cuma kan karena sekarang kayaknya fokusnya pas udah jadi ibu tuh, wow ngeliat pertumbuhan anak itu luar biasa ya. Jadi kalau menurut aku sih, menggambil cita-cita itu nggak harus di usia berapa. Mungkin aku harus menunggu anak aku lebih dewasa sedikit, nanti kita bisa lanjutin. Artinya lebih ingin melihat anak itu lebih kecil sampai gede itu seperti apa? Oh betul. Sampai selesai berapa sih yang kamu pastikan bahwa kamu mulai gitu loh? Jujur sampai detik ini belum kebayang sih. Kalau kemarin, ya sayang. Kalau kemarin dibilang, apa namanya, mungkin nanti kalau keluar udah setahun deh baru kerja lagi. Tapi ternyata pas keluar udah dua tahun, kayaknya masih keasikan deh ngurus anak. Oh gitu. Apa, masih mau nambah lagi itu seperti apa? Didoain aja. Tapi memang ingin memiliki anak berapa gitu, dua atau tiga gitu, seperti apa? Sedikasihnya Tuhan sih. Ucapkan selamat antara tahun baru dong. Selamat antara tahun baru semuanya. Semoga di tahun yang gini yang sudah ditutup, biar di tahun depan menjadi luar biasa juga buat kita semua dan Tuhan yang semuanya berkasih. Terima kasih. Terima kasih.